Oke teman-teman, kembali lagi bersermesai dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi DLL is missing from your computer atau ada tulisan lanjutannya terakhir reinstalling this app atau apapun lah ya Tapi sebenarnya kalian dengan reinstall aplikasi atau gamenya ya itu gak akan memecahkan masalah juga Dan langsung saja disini kita mulai tutorialnya, disini saya sudah punya contoh Adalah Watchdog ya Dan disini misalnya Watchdog ini kalau misalnya kita jalani itu akan ada tulisan MSPCR120 atau apapun gitu kan DLLnya Nah setiap itu setiap kalian jalani kayak begitu gitu kan, walaupun udah di reinstall tetap gak bisa gitu kan Dan disini sebenarnya ada dua ya caranya Dengan cara yang pertama adalah dengan menginstall aplikasi ya Jadi ada aplikasi-aplikasi tambahan gitu ya dari gamenya biasanya pasti ada Yang kedua adalah dengan manual ya Untuk yang kesatu ini ya biasanya kalian menemukan di folder support atau common redis biasanya Disini dalamnya itu ada DirectX, ada Direct Framework, atau VCRedis Tapi gak semuanya sama gitu kan setiap game Tapi ya kalau yang ada disitu ya kalian install aja deh Misalnya DirectX, misalnya Net Framework, atau VCRedis Kalian tinggal install aja Caranya gimana bang? Ya kalian tinggal buka setupnya, tinggal kalian install next 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 Beres gitu kan Dan itulah kenapa kalau misalnya kalian habis download game di Steam terus kalian launch gitu ya Kalian suka menunggu dulu kan installing apa-apa itu ya biar gak terjadi kayak begitu gitu kan Biar gak terjadi DLL is missing atau apapun gitu ya Nah untuk cara yang kesatu ini ya tinggal kalian install doang Tapi kalau misalnya kalian pakai pack system gitu ya Atau mungkin kalian habis download game di Steam ya tinggal nunggu doang Nanti nge-launch gamenya nanti kalian gak akan nemu DLL is missing lagi Yaitu kalau misalnya Steam ya itulah enaknya gitu kan Ya biar otomatis juga kalau Steam Kalau misalnya kalian bajakan gitu kan Ya gak enaknya walaupun common redis gitu kan Atau ada support ya kalian harus installnya satu-satu gitu kan Manual gitu sama aja gitu kan Dan cara yang kedua adalah kalian harus mendownload DLLnya manual Misalnya kalian menemukan ya kan Misalnya MSPCR misalnya 120 DLL ya kan Kalian ketik aja nama DLLnya atau yang muncul aja gitu ya Kalian gak usah cari is missing atau apapun Karena ya itu dibahas di video ini gitu kan Kalian klik aja yang paling atas dari DLL files.com ya kan Dan disini ada versi 64 bit dan 32 bit Kalau misalnya kalian versi Windowsnya 64 bit Kalian bisa pakai yang 64 sama yang 32 Cuman kalau yang 32 bit Windowsnya ya kalian gak bisa pakai yang 64 bit Dan setelah itu kalian download saja ya kan Nanti akan muncul yang ini Your download will start in 3 seconds ya kan Atau 5 seconds Dan kalian tunggu Dan kalian download setelah itu ya kan Muncul disini atau IDM gitu kan Dan kita exit aja ya kan Biar gak ngedownload lagi Setelah ini kita tungguin aja Nah udah beres ya kan Kita open Dan kita disini udah dapet DLLnya Ini exit aja lah Ini kita udah dapet DLLnya Dan langkah selanjutnya adalah kita meng-copy DLLnya ya Ke bin ya Atau mungkin ke aplikasi yang ada gitu kan Maksudnya apa bang? Saya kurang paham ya Kalau misalnya aplikasinya ada di mana gitu kan Atau aplikasi yang kalau misalnya kalian jalanin itu langsung muncul yang kayak gitu gitu kan Misalnya di bin gitu kan Ya berarti kalian copy aja ke bin Kalau misalnya ada di support ya misalnya aplikasinya itu ada di support Ya kalian copynya ke support aja gitu kan Nah bang setelah itu saya malah muncul yang lain lagi bukan MSPCR 120 Tapi MSPCR 2013 gitu kan Ya kalian cukup download aja melakukan langkah yang sama seperti yang tadi Ya tinggal kalian copyin kesini Sampai ya beres gitu kan Sampai gak ada lagi Sampai kalian bisa ngejalanin gamenya Apa ini cuma buat game doang bang? Ya enggak ini bisa juga untuk aplikasi Ya pokoknya kalau ada DLL kayak begitu Tinggal kalian rewind aja Dan kalau misalnya kalian untuk Apa sih biar gak ribet gitu ya Kalau misalnya kalian mau Apa misalnya mau main gitu ya Ribet gitu ya Kalau misalnya kalian download DLL11 Dan kalian tinggal install aja directx Atau mungkin file-file yang ada disini ya Pokoknya file-file yang bisa di install kalian install aja deh Jadi cukup segitu doang tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Berkasyat Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa